Intro Sidak yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 Anwar Abu Bakar beserta anggotanya Rohani Setibanya di kantor imigrasi diterima secara langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Balai Karimun Darmunansah di ruang kerjanya Kunjungan perdana wakil rakyat tersebut ingin membahas berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Baik dalam pembuatan paspor maupun permasalahan lainnya Selesai melakukan sidak ke kantor imigrasi anggota Komisi 1 DPRD Karimun, Rohani Meminta kerjasama yang baik dengan kantor imigrasi Dimana khususnya untuk pelayanan pergantian paspor Dengan besar harapan agar seluruh kendala yang ada dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya aktivitas yang menyimpang Khususnya kita di Karimun dalam pelayanannya khususnya untuk pergantian paspor Yang harapan kami, istilahnya pergantian paspor ini kan banyak kendala yang mana terindikasi sebagai pekerja Yang mana selama ini mungkin kita sudah tahu persis Pergantian paspor yang terindikasi pekerja yang isi capnya penuh Itu kan selalu jadi lahan untuk dimanfaatkan calon Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Balai Karimun, Darmunansa Sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Ketua beserta anggota dari Komisi 1 DPRD Karimun Dalam hal mengawasi serta memberikan saran dan masukan melalui solusi yang terbaik Karena tidak dipungkiri adanya praktek percaloan yang dilakukan di Kantor Imigrasi Karimun Dengan dilakukannya sidak oleh Komisi 1 DPRD Karimun Diharapkan tidak adanya lagi praktek percaloan Yang dilakukan pada lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Dengan modus dari oknum petugas perekam data Sehingga masyarakat yang ingin memperpanjang maupun membuat paspor baru Terlebih terkait TKI non-prosedural Dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Maulana melaporkan